Intro Utusan dari 193 negara anggota PBB menghadiri pertemuan darurat Majelis Umum PBB membahas konflik Israel-Hamas. Sidang ini membahas resolusi yang menyerukan penghentian kekerasan di tengah kebuntuan pengesahan resolusi di Dewan Keamanan PBB. Selengkapnya dilaporkan tim VOA. Dalam pertemuan darurat Majelis Umum PBB membahas ketegangan di Timur Tengah, wakil Palestina menyeroti tewasnya 7.000 lebih warga Palestina yang sebagian besar warga sipil sejak Israel menyerang jalur Gaza. Tidak ada yang bisa menyesuaikan mati seorang anak Palestina. Tidak ada yang sama. Sementara Israel kembali mengingatkan yang memulai konflik adalah kelompok militan Hamas yang melancarkan serangan ke Israel awal Oktober. Sementara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi kembali menyerukan genjatan senjata di jalur Gaza dan penyaluran bantuan kemanusiaan. Selasa sebelumnya, Menlu Retno juga menyuruhkan desakan serupa dalam pertemuan Menlu di Dewan Keamanan PBB. Sehari sebelumnya, Tiongkok dan Rusia memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan menyikapi konflik Israel-Hamas yang diajukan Amerika Serikat. Sementara rancangan kedua usulan Rusia juga gagal disahkan. Hingga Kamis waktu New York, empat rancangan resolusi telah gagal karena penolakan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Rancangan Brazil dan rancangan pertama usulan Rusia ditolak Amerika karena dianggap kurang tegas mengecam Hamas. Sementara rancangan resolusi usulan Amerika Serikat ditolak Tiongkok dengan Rusia karena tidak menyuruhkan genjatan senjata, melainkan segera jeda kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Menurut analis dinamika di Dewan Keamanan telah mencerminkan sikap lama negara-negara anggota tetap. Sementara analis lain dalam sebuah webinar oleh Brookings Institution memahami posisi sulit Amerika Serikat di bawah Joe Biden. Meski melibatkan 193 anggota majelis umum dibandingkan 15 anggota Dewan Keamanan, sebuah resolusi majelis umum PBB bersifat tidak mengikat sehingga dampaknya tak sekuat resolusi oleh Dewan Keamanan PBB. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Sekian perjumpaan kita dalam presisi utama hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Lidya Rutin, selamat beri terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beri presisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!